Hai teman-teman kali ini kita bikin Garnis wortel yang mudah dan gampang ya ikutin videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pun semoga selalu sehat ya Pada video kali ini gue mau ajak teman-teman untuk membuat Garnis dari bahan wortel dan timun yang mudah dan gampang Pertama-tama kita ambil timunnya kemudian kita iris menjadi tiga bagian Untuk awalnya kita bikin daun dulu ya Oke dibentuk pola daun Kemudian karena ini masih tebal kita hilangkan dagingnya Kemudian daun yang kedua Dan daun yang ketiga Ini tidak menggunakan besok Garnis Lalu pada bagian tengahnya kita iris menjadi kuratan-kuratan daun Supaya tidak polosan ya teman-teman Kemudian pada bagian pinggirnya kita rapikan Kita lancipkan Sudah jadi satu daun Di bagian juga daun yang kedua dan daun yang ketiga Kita simpan dulu Kemudian kita ambil wortelnya Kemudian kita kupas Dan kita iris tipis-tipis wortelnya Maaf bukan tipis-tipis ya Kita iris menjadi tiga bagian Kemudian dengan pisau Garnis yang Satu ini Mulai kita bentuk kelopaknya Kita rapikan dulu Dibuat miring gitu Kita tusuk pelan-pelan Dibuat seperti kelopak ya Dengan pisau Garnis ini lebih mudah Karena tidak harus satu-satu Dia sudah mempunyai bentuk Sehingga ketika diiriskan Sudah menjadi kelopak Setelah kelopak terbentuk Kemudian kita rapikan bawahnya Kita tusuk lagi Dengan pisau Garnis yang sama Agak ke dalam Supaya terpotong di tengah Nah sudah jadi satu bunga Kita rapikan di bagian pantatnya Di bagian ujungnya yang untuk Menusuk ya Kita bikin lagi bunga yang kedua Ketiga, keempat dan kelima Disini bun bikin Dengan bunga yang ganjil Jadi ada lima bunga yang Bund bikin Dengan pola yang sama Dari bunga satu sampai dengan bunga lima Sudah jadi kelima bunganya Tinggal kita ambil timunnya Untuk menghias bunga yang sudah jadi Yang pertama kita hias daunnya dulu Dengan menggunakan tusuk gigi Kita tata di bagian Belakang ya Nah untuk menata bunga ini Memang perlu Sense of art ya Bagaimana menatanya Dari mulai bunga yang besar Di bawah Kemudian yang agak besar Dan yang paling kecil Ditata sedemikian rupa Supaya Ada nilai estetikanya Dan cantik Sudah jadi ya teman-teman Baiklah Sekian dulu video bun kali ini Cantik bukan bunganya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan update terbaru Video-video bun yang masih banyak sekali Dan gampang-gampang Serta bisa Kalian Praktekkan di rumah Sampai ketemu dengan video bun yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton